Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Pada video kali ini saya akan berbagi menjelaskan tentang perbedaan Dividend Yield dengan Dividend Payout Resio Nah, apa bedanya? Mari kita saksikan video ini sampai akhir Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Dividend Yield Dividend Yield itu adalah perbandingan antara harga saham Dengan besarnya rupiah dividend yang akan diterima oleh investor Jadi contohnya gini Harga saham, suatu saham itu seribu rupiah per lembar Kemudian perusahaan itu membagikan dividend sebesar seratus rupiah Untuk setiap lembar sahamnya Nah, mudahnya seratus rupiah dibagi seribu rupiah Jadi Dividend Yieldnya berapa? Sepuluh persen Nah, itu Dividend Yield sepuluh persen itu termasuk Dividend Yield yang besar Yang namanya saja hanya sebagai contoh Saya ambil angka-angka yang bulat ya Seratus, seribu Supaya apa? Saudara mudah memahaminya Nah, ketika saudara melihat Dividend Yield itu besar atau kecil Saudara perlu perhatikan Sektor bisnisnya Jadi ada beberapa sektor bisnis yang memang Dividend Yieldnya itu besar Contohnya adalah pertambangan batu bara Jadi misalnya ada PT BA, ada Adaro Energy PT BA itu PT Bukit Asam ya Nah, itu PUMN Kemudian PUMN di bawah PT Inalum ya Kemudian Adaro Energy itu juga Dividend Yieldnya cukup besar Ada lagi ITMG ya Jadi itu yang saya sebutkan tadi Tiga perusahaan besar di pertambangan batu bara yang membagikan Dividend Yield cukup besar Ada yang sampai 15% begitu Dividend Yield itu bisa berubah persentasenya Kenapa? Karena harga sahamnya itu kan berubah-ubah setiap hari Nah, saudara bisa cek di aplikasi RTI bisnis Nah, aplikasi RTI bisnis ini gratis, saudara-saudara bisa install Dan saya pernah membuat video tentang tutorial menggunakan RTI bisnis ini Gratis Dan saya tidak di-endorse oleh aplikasi tersebut Tetapi menurut saya Aplikasi RTI bisnis ini adalah aplikasi yang cukup mudah digunakan Tapi saudara juga tetap harus belajar apa itu Dividend Yield Kemudian saya juga akan menjelaskan apa itu Dividend Payout Ratio Oke Ya, Dividend Yield tadi Saya bilang 10% itu termasuk besar ya Jadi rata-rata Dividend Yield itu ada yang 2%, 3% begitu ya Kalau kita bandingkan dengan bunga deposito Atau mungkin obligasi memang lebih rendah ya Tetapi kan kalau kita investasi saham Kita tidak hanya dapat Dividend Yieldnya Tidak hanya dapat Dividendnya Tetapi juga kita berharap Capital Gainnya Begitu ya Oke Sekarang saya akan beralih ke Dividend Payout Ratio Nah, Dividend Payout Ratio itu Persentasenya dalam persen ya Dalam persen Nah, itu membandingkan antara besarnya laba Yang dibagikan kepada investor melalui Dividend Dibandingkan dengan laba yang didapatkan oleh perusahaan Jadi misalnya gini Perusahaan dapat Seribu Atau gampangnya seratus miliar gitu ya Kalau seribu miliar kan jadi satu T Seratus miliar laba yang didapatkan oleh perusahaan Nah, laba tersebut kan ada yang disimpan sebagai laba ditahan Untuk modal lagi perusahaan Dan juga ada yang dibagikan kepada investor Dalam bentuk Dividend Begitu ya Nah Kita kan sebenarnya sebagai investor pengen Dividend yang besar Ya, tetapi Kita sebagai investor juga perlu memperhatikan kondisi perusahaan Jadi ketika perusahaan tersebut masih butuh modal banyak Untuk ekspansi, untuk mengembangkan bisnis Jadi sebenarnya it's okay ketika DPR atau Dividend Payout Ratio-nya itu Persentasenya kecil gitu Tidak mendekati 100% It's okay begitu Misalnya Dividend Payout Ratio-nya 20% Oke 20% dibagikan untuk semua investor Nah, 80% ini kan di-keep oleh perusahaan nih Ini digulirkan lagi Sebagai laba ditahan, sebagai modal lagi Misalnya ekspansi, membuka pabrik baru begitu Tetapi ada juga perusahaan yang Dividend Payout Ratio-nya itu bisa 80% 90% Nah, ini artinya apa? Kemungkinan besar perusahaan ini sudah sangat mature Sangat besar Sehingga perusahaan mungkin tidak perlu ekspansi besar-besaran Bisa juga seperti berita tahun 2020 Jadi PT BA, PT Bukit Asam itu kan dibawahnya PT Inalum BUMN Nah, PT Inalum itu butuh uang banyak Induk perusahaan ini butuh uang banyak Nah, PT BA diminta oleh investor Oleh pemegang saham mayoritas ini Untuk menggelontorkan dividennya dalam jumlah besar Nah, PT BA akhirnya bisa memberikan Dividend Payout Ratio sampai 80% Sehingga dividen yieldnya cukup tinggi Itu 12 atau 15% gitu tahun lalu Nah, kenapa? Ya, karena itu permintaan dari investor Apalagi pemegang saham mayoritas begitu ya Jadi, itu dibahas di rapat umum pemegang saham Sehingga perusahaan ya Mengikuti apa kata investor Pemegang saham mayoritas begitu Jadi, itu kembali ke sodara Apakah sodara sebagai investor itu menginginkan Perusahaan yang sudah mapan, sudah mature Sehingga dividen payout ratio-nya besar Atau sodara suka dengan perusahaan yang sedang bertumbuh Jadi, dividen payout ratio-nya Lebih kecil dibandingkan laba ditahannya Yang dipakai untuk mengembangkan usaha Begitu ya Jadi, keputusan investasi kembali ke sodara Nah, dividen payout ratio, dividen yield ini Sodara nggak perlu hitung Nggak perlu sodara utak-utak rumusnya Sodara buka saja di RTI ya RTI RTI bisnis di Playstore itu ada Sodara bisa download Kemudian, ketika sodara analisis di key statistik di saham tersebut Itu ada yang namanya dividen yield dan dividen payout ratio Nah, melalui video ini Saya ingin menjelaskan kepada sodara Apa perbedaan dividen yield dan dividen payout ratio Baik, demikian sodara video saya kali ini Semoga mencerahkan ya Semoga video ini bermanfaat bagi sodara Sekali lagi, sebagai investor Mari kita menjadi investor yang cerdas dan mengetahui Apa yang dilakukan oleh perusahaan yang kita miliki Karena ketika kita membeli saham sebuah perusahaan Kita ikut memiliki perusahaan tersebut Sehingga setiap 3 bulan sekali Setiap 1 kuartal Kita perlu Ya, melakukan kewajiban kita sebagai investor Yaitu mengikuti perkembangan perusahaan Ketika perusahaan tersebut masih bagus Masih on the track Ya, kita keep Kita masih jadi pemegang saham Tetapi ketika secara fundamental Perusahaan itu sudah nggak baik Ya, boleh kita lepas Kita jual Kita Mungkin bisa beli perusahaan lain Ketika perusahaan lain ada yang lebih attractive Ada yang lebih menarik Terima kasih saudara Sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Selamat menonton!